Perjalanan berapa lama ini, Pak, ke spot itu? Berapa, berapa jam? Sekarang kita sudah berada di aliran sungainya nih. Ini tandanya mau samping. Untuk potensi cana limbata atau gabus gunung, banyak tuh, sahabat. Tapi yang aku lihat di spot kali ini, kemarin ada dua cana lucius. Kita tertarik langsung bawa pancing untuk kita coba lakukan mancing di air terjun ini. Ini nih spotnya nih, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sahabat lihat, aku sekarang sedang berada di tengah hutan di desa tempat aku pulang kampung sekarang. Tepatnya di desa Sukajadi, Pak, ya? Kecamatan Peseksu, Kabupaten Lahat. Jadi di sini kita melewati hutan-hutan. Cari laut nih, sahabat. Cari lautnya dengan cara memancing ikan yang ada di tempat air terjun. Kemarin kita sudah survei lokasi, Pak, ya? Sudah, sudah. Jadi di sana itu banyak ikan sewang. Dan aku lihat juga ada ikan bujuknya atau cana lucius. Di situ terlihat jelas airnya karena jernih sekali. Dan pemandangannya luar biasa alami nih. Jalanan berapa lama ini, Pak, ke spot itu? Kurang setengah jam. Setengah jaman tuh, sahabat, untuk menuju spot tersebut. Oke. Sekarang kita sudah berada di aliran sungai-nya nih. Ini tandanya mau sampai. Jadi di desa Sukajadi ini memang daerahnya perbukitan, Pak, ya? Untuk potensi cana limbata atau gabus gunung. Banyak tuh, sahabat. Tapi yang aku lihat di spot kali ini, kemarin ada dua cana lucius. Nah, maka dari itu aku tertarik langsung bawa pancing untuk kita coba lakukan mancing di air terjun ini. Ya, akhirnya kita sudah sampai sekitar setengah jam perjalanan menuju spot lokasi air terjun yang sudah mulai terdengar percikan airnya deh. Ini nih spotnya deh. Tuh. Jadi kemarin aku sudah ninjau lokasi ini. Airnya masih jernih sekali. Terlihat banyak ikan seluang dan ikan bujuk. Tapi ini karena mungkin habis hujan, Pak, ya? Habis hujan, ya? Jadi airnya itu mulai ngedalem lagi. Dan agak keru. Tapi kalau dingin ya? Dingin banget. Seger. Langsung aja yuk, tanpa berlama-lama lagi. Aku juga sudah penasaran. Kita coba cari lauk dengan cara memancing nih. Pancingnya sudah aku siapin. Di sini enak nih, ya kan? Sambil nyantai. Sambil menikmati gemercik air. Keindahan alam. Dan seperti biasa, di sini kita pakai cacing nih. Kenapa? Astaga. Kita langsung coba dulu nih, sahabat. Pakai nyangkut lagi tuh. Tinggal kita lihat aja pelampungnya ya kan? Masih kita tunggu nih, sahabat. One eternity later. Ya, ini hari berikutnya nih, sahabat. Sekarang kami tinggal bertiga. Aku, Jibon, sama Mat. Jadi, bak udah gak ikut lagi. Kemarin itu kita udah kesorean. Dan juga sempat strike tiga ikan itu pakai umpan cacing. Sangat lama sekali. Nah, maka dari itu hari ini aku udah siapkan bubu. Yang berumpan ini nih, sahabat. Dua sawit. Kemarin itu dapet dua ikan yang strike, itu umpan sawit. Sedangkan satunya ikan yang besar itu umpan cacing di baluri pelet. Jadi, memang kalau umpan cacing saja, di sini kayaknya agak kurang. Maka dari itu kita coba langsung siapkan bubu pancing. Aku taruh di ujung situ. Mat mancing lagi di sini, karena kemarin dia strike yang ikan besar itu tuh. Tuh, udah lumayan agak tengah lah. Lebar danau ini aja, yang dari air terjun ini kurang lebih sekitar 7 meter sampai 10 meter nih, sahabat. Sedangkan tinggi dari curug ini atau air terjun ini sekitar 5 sampai 7 meteran. Ini tempatnya agak sedikit dangkal. Jadi, kita pindah ke sini nih. Ini agak dalam. Tuh, tinggal kita tunggu aja sambil kita lihat rejeki mancing kali ini nih, sahabat. Tadi aku kelupaan, cuma masing umpan cacing doang. Nah, ini aku baluri sekarang ini dengan pelet ikan nih. Udah-udahan kayak kemarin, ya kan bisa strike yang lumayan besar juga. Tapi ya tetap masih lama nih, sahabat. Kita coba dulu. Oh, pas. Udah, tinggal kita tunggu aja. Nanti setelah umpan cacing ini masih gak dimakan juga, aku mau ganti pakai umpan sawit. Kalau umpan sawit juga gak dimakan. Lu aja yang jadi umpan, Bon. Yang lu lah. Sepat hujan nih, sahabat. Jadi kita bertendu dulu tadi. Sekarang udah mulai redah. Alhamdulillah, ini kayaknya ada rejeki ya nih, Bon. Tuh. Akhirnya strike juga, nih sahabat. Ini tadi aku baru ganti dengan... Bukan ganti, aku tambahin dengan umpan sawit. Jadi untuk yang ikan ini, kita kasih umpan sawit. Gak lama kemudian, baru hujan ini redah. Strike. nih ikan seluang kayaknya ini ukurannya lumayan nih perutnya agak sedikit demuk nih ya kan kita coba lagi pakai umpan sawit mantap tadi perpaduan antara cacing dan sawit seperti inilah nih sahabat aku masukin barangkali langsung ada rezekinya lagi ya kan kita coba lagi nih simpat udah mulai pindah juga nih ini ke sini ya asap tinggal kita tunggu mudah-mudahan bisa cepat lagi strike nya hari mulai makin gelap nih sahabat strike baru satu tapi tuh 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 akhirnya strike lagi alhamdulillah walaupun hari mulai mau gelap nih kenapa lagi nih kepiul apa tuh ikan Kepiul Kalau dari deketnya nih Asem Tuh Woi Silahkan Ini kira-kira ikan apa nih Aku strike Aku baru aja Mancing di daerah perbukitan Jadi kurang tau Kalau disini Namanya ikan kepiul Mantap Karena Rie udah mulai gelap Takut aku jalan di jalan Sedangkan jalan Hutan-hutan Kebun masih Ngeri lah Pokoknya kalau aku jalan di jalan Sekitar sengaja Ini bunyi gemuruh Udah mulai ada Udah nih sahabat Jadi bubu mulai kita angkat nih Kita mau persiapan pulang juga nih Lumayan Iya kan Ini ada gak di hasilnya nih bubu Woi Kosong padahal Samit semua Asem Aku gak tau Apa memang dia gak mau di dasaran Apa memang harus digantung Kayak gini Dia baru mau Yang jelas kosong Kita biarin disini aja dulu nih Di situ aja bang Iya Disini aja lah Mat pancing aku tadi mat Tidak lepas Baru dapet dua nih sahabat Aduh Pindah ke ujung situ kita nih Nah disini nih Udah kayak malem gak Kalau di kamera Belum bang Belum ya Gelap aja sih Tapi disini udah gelap bener nih Tapi kalau hujan udah mulai Mau deras Kita udah Perubahan Serut Tuh 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 Bon Lihat pelampung Bon Tuh Wah Bon Kenapa itu Bon Kayaknya ikan-ikan yang model kayak tadi lah ini Kita tinggal tunggu aja Jadi cacing dimix sama sawit A few moments later Wah Ini suara hujan udah mulai dateng nih Bon Gak deras nih Bang Kita persiapan pulang dulu nih sahabat Disini udah gelap Udah hujan juga tuh Tuh Di arah sana tuh Mulai mau deras juga hujannya Ini kalau kita gak cepet-cepet pulang Agak sulit untuk perjalanan menuju rumah kembali Karena setengah jam dari hutan ini Ke rumah nih sahabat Tuh mulai deras Bang Hujan mulai deras Jadi aku udahin dulu disini Kita mulai perjalanan ke rumah Kira-kira seperti itu Untuk ikan yang ada Di spot air terjun Yang berketinggian kurang lebih 5 sampai 7 meter Ternyata hasil yang didapatkan Tidak terlalu banyak atau sedikit Yaitu 2 strike Kemarin itu 3 strike Ikannya yang seperti yang sahabat lihat tadi Siapkan dulu untuk pulang nih Bon A few moments later Hujan makin deras nih sahabat Bubu udah kegulung Pancing juga udah tinggulung Dan kita berser-serer pulang nih Waduh kawat nih Bang Bang Itu gerak-gerak Bang Kayak kayu Bang Mana? Kanan lu Bang Kanan gua Bang Apa nih? Ini dia? Iya Bang Ini apa itu Bang? Ini ulat aki seribu Bon Besar bener nih Udah sama kayak tangan gua Tuh Ya Allah Luar biasa nih Udah Kita cepat-cepat pulang yuk Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!